Halo kawan, selamat datang di channel smart ini. Kali ini kita akan belajar membuat talking avatar menggunakan kanva. Perhatikan secara seksama tutorialnya ya, jangan sampai salah langkah. Oh iya, bagi yang belum, silahkan dukung kami dengan main subscribe channel ini. Gratis kok. Ayo, kita mulai. Baik, Sobat Smart, langsung saja kita masuk ke kanva. Untuk pilihan desain, di sini kita pilih video. Kemudian kita pilih model yang biasa. Sekarang kita sudah memiliki area kerja di sini. Untuk membuat avatar, silahkan Sobat Smart pilih aplikasi pada fitur sebelah kiri, bagian bawah. Kemudian pada pencarian, silahkan ketikkan git.ai. Kemudian enter. Kemudian klik aplikasi yang muncul. Tapi sebelumnya, pastikan Sobat Smart telah memiliki akun git.ai ya. Bagi yang belum, saya perlihatkan caranya. Jadi di tab baru. Pada pencarian, kita ketikkan git.ai. Enter. Kemudian pilih yang pertama. Kita buka. Jadi di sini, silahkan klik free trial. Di sini, kita telah masuk di area kerja dari DID. Untuk mendaftar di bagian bawah, di sisi kiri. Di sini kan status Sobat Smart masih guest ya, atau tamu. Ini kita klik di bagian sini. Kemudian pilih login atau sign up. Di sini, Sobat Smart pilih sign up. Ini kan untuk mereka yang telah mendaftar. Jadi bagi yang baru, di sini pilih sign up. Setelah itu, pilih ikon G. Jadi kita mendaftar dengan cara yang cepat saja. Jadi silahkan klik ini. Nantinya Sobat Smart langsung terdaftar secara otomatis. Jadi akun Google yang kita pakai, otomatis di-cadikan dengan DID. Setelah Sobat Smart memiliki akun DID ini, nantinya secara otomatis juga kanval kita akan terkait. Dan pada saat memilih aplikasi, kemudian mengetikkan DID AI pada kolom pencarian, maka aplikasi DID akan muncul. Baik, kita lanjut. Di sini kita klik aplikasinya. Kampilannya seperti ini. Untuk pilihan avatar di sini, Sobat Smart bisa klik see more. Ada banyak ya, pilihan-pilihan standar dari aplikasi ini. Kemudian Sobat Smart juga bisa memakai avatar sendiri. Dengan cara mengklik tombol upload. Kemudian cari gambar avatar yang ingin Sobat Smart gunakan. Baik, di sini saya sudah punya gambar. Saya contohkan dulu ya untuk bawaannya. Anggaplah ini saya klik. Kemudian di bagian bawah, di sini kita ketikkan narasi atau script yang akan kita gunakan. Jadi contoh. Oke, untuk script atau narasi yang kita buat, pastikan kalau Sobat Smart memilih script yang berbahasa Indonesia, semua kata-kata bahasa Inggris dituliskan cara bacanya. Contoh di sini, Canva. Ini kan harusnya pakai C ya untuk tulisan aslinya. Di sini saya pakai K, Canva. Karena avatar ini atau aplikasi ini akan membaca sesuai dengan bahasa yang kita pilih. Jadi kalau Canva itu nantinya akan dibaca Canva. Hanya kita tuliskan dengan cara bacanya saja. Setelah membuat script di bagian bawah, silakan Sobat Smart pilih bahasa. Ini karena saya pilih bahasa Indonesia. Jadi kita cari Indonesia. Kemudian pilih suara. Kalau avatar yang Sobat Smart pilih perempuan, maka pilih gadis. Kalau laki-laki, silakan pilih RD. Setelah itu, kita preview. Preview speech-nya terlebih dahulu. Atau script kita. Halo Sobat Smart. Selamat datang di channel Smart ini. Pada video kali ini, kita akan berbagi tentang bagaimana cara membuat avatar berbicara menggunakan Canva. Setelah Sobat Smart yakin dengan script dan pemilihan avatar, silakan Sobat Smart klik generate presenter. Kita tunggu. Oke, ini sudah masuk. Kita terbesar ya. Sekarang kita play. Halo Sobat Smart. Selamat datang di channel Smart ini. Pada video kali ini, kita akan berbagi tentang bagaimana cara membuat avatar berbicara menggunakan Canva. Oke, jadi inilah hasilnya Sobat Smart. Avatar yang kita buat sendiri dan bisa berbicara menggunakan Canva. Sekarang saya akan coba dengan gambar yang saya pilih sendiri ya. Jadi saya buat halaman baru. Kemudian saya akan pilih gambar ini yang saya upload sendiri. Kemudian script-nya. Oke, kita tambahkan ya. Oke, kemudian suara tetap review ya. Langsung saja kita generate. Oke, ini hasil generate. Kita putar dulu. Halo Sobat Smart. Selamat datang di channel Smart ini. Oke, seperti itu ya. Sekarang kita akan menambahkan latar ya. Seperti pada video di awal. Namun sebelumnya kita hilangkan green screen-nya terlebih dahulu. Jadi, dalam keadaan terselek, kita pilih edit video di sini. Kemudian, ini tools baru juga dari Canva, background remover. Khusus untuk video ya. Jadi, bagi Sobat Smart yang ingin menghilangkan latar dari video, itu bisa menggunakan tools ini. Jadi, kita klik. Oke, sekarang gambar kita atau video kita sudah tidak memiliki latar. Langkah selanjutnya, silakan Sobat Smart memasukkan latar video yang kita mau. Di sini kita pilih elemen. Kemudian, pada kolom pencarian, kita ketikkan news studio. Kemudian, untuk jenisnya, di sini kita pilih videos. Di sini ada banyak pilihan. Silakan Sobat Smart memilih salah satunya. Lalu, yang ini ya. Kita klik. Kemudian, kita posisikan. Ini. Lalu, kita letakkan di belakang avatar kita. Oke. Oke. Jadi, selanjutnya, pada avatar ini kan kita memiliki watermark ya dari DID. Jadi, ini akan kita tutupi. Jadi, caranya kembali lagi ke elemen. Di sini kita pilih shapes. Oke. Jadi, modelnya seperti ini. Sekarang waktunya kita beri animasi. Silakan, Sobat Smart pilih animasi. Tentunya animasi yang Sobat Smart pilih tidak meski sama dengan apa yang saya pilih. Jadi, ini sudah jadi. Kita coba preview. Selamat datang di channel Smart ini. Pada video kali ini kita... Oke. Sekarang, untuk menambahkan animasi untuk lembar pertama atau slide pertama. Ini kita hapus. Di sini kita masukkan elemen lagi ya. Jadi, kembali kita ketikkan Breaking News. Kemudian, kita pilih pembuka Breaking News ya. Anggaplah yang ini ya. Jadi, nantinya hasilnya akan seperti ini. Oke. Kita kurangi durasinya. Lalu kita ulang. Halo, Sobat Smart. Oke. Sekarang yang terakhir, kita tinggal menambahkan audio. Musik ya. Jadi, pilih upload. Kemudian audio. Sarana saya, silakan Sobat Smart mencari audio yang disediakan oleh YouTube Studio ya. Jikalau Sobat Smart berkeinginan untuk mengupload konten ini atau video ini nantinya ke channel Sobat Smart. Di sini saya sudah memiliki audio untuk video ini. Dan itu saya dapatkan dari YouTube Studio. Jadi, nama audionya ini Newsroom. Jadi, kita klik. Di sini sudah masuk. Seperti ini. Ini kita klik di bagian sini. Pertemuan slide 1 dan slide 2. Kemudian kita klik kanan. Kita split. Kenapa? Untuk membedakan tinggi suaranya. Jadi, untuk slide 2, audionya itu kita perkecil biar suara dari avatar kita terdengar jelas. Jadi, kita klik bagian kedua. Kemudian di bagian atas, icon volume. Kita klik. Kemudian di sini kita atur menjadi 15 ya. Atau 16. Sekarang kita putar dari awal. Halo Sobat Smart. Selamat datang di channel Smart ini. Pada video kali ini kita akan berbagi tentang bagaimana cara membuat avatar berbicara menggunakan kanva. Selamat menyaksikan. Oke, jadi seperti itu ya Sobat Smart. Cara membuat avatar berbicara kemudian menambahkan beberapa elemen untuk mempercantik hasil akhir dari video kita. Jadi, selamat mencoba. Selamat bereksplorasi. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di tutorial-tutorial selanjutnya. Daaah. Sampai ketemu lagi di tutorial-tutorial selanjutnya. Terima kasih.